Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini Aku mau membahas Kulit ruang pada baby Sebelum menonton video aku Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Halo Mams Ini anak aku Waktu usia 2 bulan Dia sempat terkena ruang Ngeleher sama Belakang punggungnya Parah banget Udah berobat kemana-mana Udah pake obat apa Sampai bingung Sampai pusing Gak sembuh-sembuh Kasih antibiotik Sembuh Sampai banyak orang Nyaranin inilah Aku curutin Tapi tetep gak sembuh-sembuh Dan Alhamdulillah Akhirnya Ada obat Yang bikin Tuan orang aku tuh langsung sembuh Tinggi obatnya ya Ini tuh Namanya topi fat Aku diresepin Kaman doktor anak Suruh pake ini Dimana tipis-tipis Ke bagian kulit yang ruangnya Tapi sebelum diolesin Aku kasih dulu Salep betason Seperti ini ya Ini tuh salep betason Salep yang bener-bener ampuh Dari anak aku Bayi Newborn Kalau ada bruntus itu Suka sembuh Pake salep ini Ini bener-bener salep yang Bener-bener ampuh Banget Dan ini Ketika Pertama-tama Menjual ruang ya Dia itu Bruntus seperti ini Ada nananya Kayak gitu Terus Aku periksa dia ke bidang Terus Sama bidang Dikasih sabun Sama salep Seperti ini Ini tuh Sabun giopan Sama salep apa Aku juga gak tau Itu Pokoknya Aku olesin Sama tubuh anak aku Tapi sebelumnya Aku pakein mandi dulu Pake Sabun giopan itu Anak-anak yang lain Mungkin cocok ya Tapi Kulitan aku memang Beda Jadi Kulitan aku gak cocok Pake itu Jadinya Kulitan aku Jadinya seperti ini Jadi Seperti ini Kayak luka bakar Kayak gitu Aku juga Sempat paget Ini tuh Sebenernya Merah banget Tapi ya ini Berhubung lagi Kering Jadi dia Kelihatan Seperti itu Padahal Sebenernya Dia itu Merah Banget Banget Sampai Aku bingung Ini kenapa Jadi begini Terus Yang di akhir Juga Merah Bener-bener Merah Dan aku Periksa lagi Kedokter yang lain Terus Dikasih Salop juga Sama antibiotik Dan akhirnya Yang di Punggung itu Sembuh Sembuh Hilang Hilang sendiri Sama antibiotik Dan yang dileher Jadi kayak gini Terus Udah habis Antibiotik Terus aku Periksa lagi Kayak Masih kayak gini Terus Aku bingung Ini kenapa Terus ada yang Nyerani Banyak Banyak Lai Pake Pedak Pake Apa Aku Turutin Tapi malah Tambah Parah Dan akhirnya Aku pindah Dokter anak Lagi Aku dikasih Obat Atopi Kler Itu Sama Salop Racikan Kayak Gitu Tapi Salop Racikannya Nggak Aku Gunain Aku Pakai Salop Betasonen Kayak Itu Terus Lama Kelamaan Dia Itu Sembuh Sendiri Bener-bener Sembuh Dan Gini Jangan Bingung Ya Kalau Anak Kayak Gitu Pokoknya Jangan Biarkan Lipatan Lipatan Itu Sampai Basah Dia Itu Harus Tetap Kering Bener-bener Kering Dan Kita Harus Sabar Oke Udah Dulu Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Ya Sampai Kas Sampai 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 Harus Sampai Ho Sampai Kan Si Sin